Yang memirsa pemerintah Kota Jami menggelar pertempuan penting setin 1 Juli 2024 untuk membahas permasalahan terkait SD Negeri 212 yang hingga kini belum dapat dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Ago. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terbasuk Sekretaris Tera, Kepala Badan Kespangpol, Kepala BPKAD, Asistan 1, Perwakilan Forkopim Dekota Jami, Sepertiga Jari, Wakil Kepala PN Jami, Wakka Polres, Wakil Ketua DPRD, dan Unsur Laya dari Pertabida dan Kementerian Keuangan. Penjabat Wali Kota Jami, Sri Purwaning Singh mengatakan, menjelaskan bahwa pertemuan ini telah direcadakan sejak minggu lalu dan membaru dapat terlaksana saat ini. Hal itu disebabkan karena kesibukan berbagai pihak terbiasuk pengadilan nekrim dan kejaksaan nekrim. Dalam pertemuan tersebut, PNK Jami mendekaskan komitmennya untuk mengeksekusi putusan pengadilan dan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Pertemuan ini juga dilakukan mengingat pelaksanaan penerima peserta didik baru atau PPTP telah berjalan dan sekolah akan dipulai pada tanggal 15 Juli mendatang. Selain itu, disepakati bahwa akan ada pertemuan lebih lanjut dengan pihak keluarga penggukat untuk memastikan semua pihak sepakat dan masalah dapat segera diselesaikan. Pertemuan hari ini sebenarnya sudah kita siapkan dari minggu lalu. Namun karena kesibukan baik dari pengadilan negeri maupun kejaksaan negeri, akhirnya klok waktunya baru hari ini bisa kita kumpul bersama. Kenapa kita kumpul hari ini? Teman-teman sama-sama kita ketahui bahwa Kota Jambi punya masalah terkait dengan SD 212 yang sudah ada putusan MA-nya, namun sampai dengan hari ini belum bisa dieksekusi karena dalam perkembangannya ada temuan-temuan baru yang kemudian membuat pemerintah Kota Jambi yang sudah siap, ya sudah siap anggarannya, sudah siap membayarkannya, kemudian menjadi harus pasti dulu bagaimana langkahnya. Nah, oleh karena itu, mengingat PPDB sudah dilaksanakan dan kemungkinan tanggal 15 anak-anak sekolah sudah mulai masuk sekolah, saya tidak ingin mereka mengalami kesulitan, maka tadi pertemuan itu memastikan supaya anak-anak tanggal 15 bisa sekolah. Jadi ada hal-hal yang secara teknis tetap harus dilakukan kesepakatan dengan Forkopi Milih Hari ini, nanti akan ada pertemuan lebih lanjut dengan pihak keluarga penggugat. Sekali lagi, tujuannya sama, untuk supaya tanggal 15 peserta didik sudah bisa bersekolah di SD 212. Pemerintah Kota Jambi akan segera mengeksekusi memberikan kewajibannya membayarkan sejumlah uang yang menjadi putusan pengadilan. Itu keputusan pada rapat kita pada sore hari ini. Pertemuan ini menunjukkan komitmen Pankop Jambi dalam menyelesaikan masalah dengan transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak Kota Jambi. Heru Syaputra, Cik TV, Pelaborka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!